Hai dalam nama Tuhan Yesus saling menasati di dalam firman Tuhan baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada malam hari ini saya membawa tema menjaga identitas ya apa itu identitas identitas adalah tanda atau ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang atau pada suatu kelompok bisa juga didefinisikan bahwa identitas itu adalah sesuatu yang membedakan dari orang lain atau kelompok yang lain itu identitas nah jadi kalau kadang-kadang identitas orang Kristen apa sih kasih wah terdengarnya berat ya saudari identitas orang Kristen itu kasih ya ini sebagai perlindungan ya seberapa jauh kasih kita sebagai orang yang percaya Tuhan belum sempurna ya saudari-saudari saya juga belum sempurna tapi itu disitulah kita percaya Tuhan Yesus untuk membangun diri kerohanian kita untuk bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan ya dan itu salah satu pengertian identitas ya misalnya identitas orang Barat sama orang Timur bedanya kalau orang Timur itu ada sopan santun ya kalau orang Barat kan lebih liberal ya ada identitas tentu di dalam suatu bangsa dan mempunyai budaya terbentuk pula nah baik saudari-saudari saya akan menceritakan sebuah kisah ya pada malam hari ini yaitu kisah tentang benih kerajaan benih kerajaan kisah ini menceritakan seorang raja yang sudah lanjut usia dia merasa sudah waktunya untuk mencari penggantinya akhirnya dia memutuskan penggantinya itu bukan dari kalangan para wakil atau para menterinya dan juga bukan dari anak-anaknya dia mencari penggantinya dari pemuda-pemuda yang ada di kerajaan itu akhirnya seluruh pemuda di kerajaan itu dikumpulkan di dalam istana dan raja itu berkata bahwa raja akan turun tata dan akan mencari pengganti dan penggantinya itu diantara kalian demikian kata raja dan betapa pemuda-pemuda di kerajaan itu terkejut dan mereka terkejut senang ya karena mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang raja kemudian raja itu berkata saya akan memberikan benih tanaman dan kalian harus menanam benih ini sehingga menjadi tumbuh menjadi sebuah pohon dan setelah satu tahun pohon yang kalian tanam yang kalian rawat untuk dibawa kembali ke istana diperlihatkan kepada raja dan dari penilaian itulah nanti raja akan menunjuk siapakah yang akan menjadi penggantinya Bapak ibu gue sudah sedari diantara pemuda itu ada yang bernama Ling nah bukan Ling Jum ya bukan Ling Youtube juga namanya Ling nah kemudian pemuda Ling ini dia senang sekali dia pulang ke rumah kemudian dia memberitahu ibunya menceritakan kepada ibunya ya tentang benih itu yang berhubungan dengan penggantian raja kemudian ibunya cepat-cepat dia apa mencarikan pot diisi dengan tanah kemudian benih itu ditanam dan pemuda Ling ini dia begitu perhatian begitu rajin dia siram dia tanam setiap hari agar benih itu bisa tumbuh menjadi pohon yang baik yang sehat yang indah itu adalah sebuah harapan tetapi apa yang terjadi ditunggu tiga minggu empat minggu satu bulan tidak ada tunas yang tumbuh dari benih itu dia dengar dari teman-temannya buat pohon temannya dan pemuda-pemuda yang lain dari tetangganya bercerita bahwa benih mereka tumbuh dengan baik sudah bertunas dan sudah semakin besar tetapi benihnya Ling ini sama sekali tidak ada pertumbuhan wah gimana ini ya kemudian dia tetap menunggu dengan sahabat dia siram sampai 6 bulan sama sekali tidak ada tunas yang tumbuh Bapak Ibu sudah sedari kalau Bapak Ibu sudah sedari menjadi pemuda Ling ini bagaimana perasaan dan pikiran saudara-saudari tentu ada rasa putus asa ya karena putus asa itu yang pasti harapan dia untuk menjadi raja tidak ada karena tidak ada pertumbuhan dia merasa kecewa dia merasa tidak baik menanam pohon itu ya dan ada rasa kekhawatiran kalau Tuhan itu tidak tumbuh apakah raja akan menghukum dia wah begitu pergumulan-pergumulan yang bisa terjadi di dalam hati pemuda Ling ini ya kita bisa bayangkan tentu itu juga wah bagaimana ini ya tidak benih itu tidak tumbuh nah dan mungkin dalam pemikiran pemuda ini dia akan berpikir apa saya ganti ya benihnya beli yang baru tanam benih yang lain ya atau waduh pohon tetangga sudah tumbuh apa saya beli langsung pohon yang sudah jadi ya pasti timbul pemikiran-pemikiran seperti itu di dalam pikirannya ya bisa timbul bisa timbul ya tapi muda Ling ini tetap dengan sabar masih ada waktu 6 bulan dia terus berusaha untuk menyerami dan dia akhirnya menyerah dan dia tidak melakukan apa yang sempat dia pikirkan untuk mengganti benih membeli pohon dan lain sebagainya tetapi dia berniat untuk tidak datang ke istana raja dan tidak memperlihatkan hasil yang dia rawat benih yang dia rawat itu ya karena dia sudah begitu pasra dan putus asa namun ibunya memberi dorongan kepada pemudali harus menjadi seorang yang berani dan seorang yang jujur apapun hasilnya harus ditunjukkan kepada raja karena itu adalah tugas yang diberikan raja kepada setiap pemuda di kerajaan itu akhirnya pemuda Ling ini dengan berani dia pergi sesuai waktu yang sudah ditentukan yaitu satu tahun di sana dia bertemu dengan pemuda-pemuda yang lain dengan membawa pohon yang bagus dengan tumbuh bunga yang indah tapi pemuda Ling hanya pot yang kosong saja tidak berisi apa-apa dan diantara mereka ada yang mengolok-ngolok ya mentertawakan ada yang merasa kasihan kenapa ya kamu tidak berusaha lebih keras sudah berpikir cara lain dan lain sebagainya walaupun demikian pemuda Ling ini dia hanya bisa berdiam diri kemudian dia hanya menempatkan dirinya di belakang pemuda-pemuda yang lain lalu tibalah raja datang ke dalam istana itu kemudian raja memuji semua pohon yang ada yang pemuda-pemuda sudah dikerja itu yang mereka bawa wah indah sekali ya pohonnya bunganya dan lain sebagainya tetapi ketika raja berkeliling melihat kiri-kanan dia melihat potnya daripada pemuda Ling ini sama sekali tidak ada tidak ada pohon dan tidak ada bunga kosong nah bapak ibu terus dari apa yang terjadi kemudian raja itu memanggil pemuda Ling itu untuk maju ke depan wah pemuda Ling sudah berpikirannya kemana-mana dia bilang apakah saya akan mendapat hukuman karena tidak ada tunas pohon sedikitpun yang tumbuh tetapi apa yang terjadi kemudian ketika pemuda Ling itu maju ke depan banyak pemuda yang tertawa-tertawa yang mengolok-molok namun pemuda Ling maju ke depan dengan membawa pot yang kosong dengan pasrah tentunya tetapi apa yang terjadi raja itu bertanya siapa namamu Ling dan raja itu langsung memperkenalkan kepada pemuda-pemuda di kerajaan itu bahwa inilah raja kalian ya Ling inilah yang menjadi raja kalian semua pemuda-pemuda disitu terkejut mengapa bisa demikian dia membawa pot yang kosong kemudian raja itu memberitahukan bahwa setahun yang lalu benih yang diberikan kepada setiap pemuda adalah benih yang sudah direbus yang tidak mungkin tumbuh jadi sesungguhnya jika pemuda-pemuda yang membawa pohon bunga sesungguhnya telah mengganti benih itu ya dengan benih yang lain nah setelah segari kita dalam cerita ini boleh kita merenung orang macam apakah pemuda Ling ini dan orang macam apakah pemuda-pemuda yang lain itu boleh kita renungkan karena di dalam suatu peristiwa tentu banyak persoalan yang dihadapi dan banyak pemikiran dan jalan yang hendak kita pikirkan bagaimana jalan keluarnya seperti yang dialami oleh pemuda Ling ini tentu dia bergumul dengan dirinya apakah dia akan melakukan sama seperti pemuda yang lain mengganti benihnya walaupun dia tidak tahu tapi mungkin saja untuk mencari solusi itu seperti itulah ya bagaimana kita menjaga suatu sikap menjadi seorang yang berani walaupun berani itu tidak usah berani seperti itu yaitu berani itu yang memerlukan menguatkan hati dan sikap jujur sekalipun tidak ada harapan ya tidak ada harapan nah saudari-saudari ini boleh menjadi bahan perlindungan di dalam kehidupan kita baik hari ini saya akan kembali kita akan melihat satu kisah juga yang ada di dalam Alkitab yaitu kisah tentang Daniel yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu saudari-saudari sekalian yang mungkin beberapa minggu ini kita sudah banyak mendengar cerita tentang Daniel ini baik kita akan merenungkan kisah Daniel ini Bapak Ibu saudari-saudari sudah tahu kalau Daniel dan tiga kawannya tiga sahabatnya sebenarnya bukan Daniel saja ada beberapa pemuda daripada bangsa Israel mereka itu tinggal di Babel nah yang jadi pertanyaan mengapa Daniel dan ketiga kawannya juga pemuda bangsa Israel itu ada di Babel apakah mereka itu mencari peruntungan nasib di Babel ya karena di negaranya sendiri yaitu bangsa Israel di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu terjadi peperangan dan mereka itu kalah di dalam perang tentu negaranya akan kacau balong dan ternyata di dalam Alkitab kita jelas sekali tahu bahwa pemuda itu bukan mencari peruntungan nasib di negeri Babel ya bukan peruntungan nasib mereka berada di Babel karena mereka memang ditawan oleh Raja Babel Lene Bukanesar mereka ditawan itu semua atas izin daripada Tuhan ya kita tahu bahwa bangsa Israel itu menjadi tawanan Nebuchadnezzar karena dosa yang begitu besar dari bangsa Israel mereka menyembah berhala sekalipun mereka menyembah Tuhan jadi jangan salah loh sebagai ibu saudara-saudari mereka sebenarnya menyembah Allah juga menyembah Tuhan mereka mereka membawa persembahan sebagaimana aturan yang yang diberlakukan pas mereka tetapi mereka juga menyembah kepada Allah lain kepada dewa-dewa lain ya dan kemudian setiap firman Tuhan yang di diperingati melalui nabi-nabi itu sama sekali mereka tidak dengar tidak mau dengar termasuk imam-imam dan nabi-nabi yang lain ya yang tentu yang tidak tidak sejalan dengan jalannya Tuhan mereka sama sekali tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi yang diutus Tuhan kemudian eh mereka selain itu melanggar hari sabat mereka berdagang berjualan kemudian selain mereka mereka juga melakukan puasa namun ketika mereka melakukan puasa mereka eh mereka tetap dalam kehidupan mereka mereka berbantah-bantahan mereka berkelahi ya mereka mengambil keuntungan dengan berbuat curang dan lain sebagainya itu kejahatan mereka dan mereka menindas orang-orang yang lemah anak-anak yatim janda-janda dan itu kejahatan yang mereka lakukan dan mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah ya dan itu semua mendatangkan murka dari Tuhan dan Tuhan sudah menunggu bertahun-tahun agar mereka bertobat sama sekali tidak ada pertobatan akhirnya mereka ditawan dibuang ke Babel dan itu adalah atas izin dan penentuan daripada Tuhan agar mereka dibuangnya bukan ke Mesir tapi ke Babel nah pada saat itu Babel memang adalah negara yang besar ya sampai ke India sebelah ke timur sampai ke India ke barat sampai ke Asia kecil ke Tenggara sampai Eropa luas Babel sampai ke selatan sampai Afrika Afrika sampai Yehuda Persia dan lain sebagainya ya itu begitu luasnya negeri Babel nah jadi mereka negeri Babel ini menaklukan banyak bangsa dan salah satunya bangsa Israel inilah pembuangan yang pertama yaitu pemuda-pemuda Israel ke Babel yang diantaranya adalah Daniel ini dengan tiga sahabatnya ya nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan mungkin ya kita berpikir bahwa ketika dibuang ke 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 Babel mungkin kita berpikir bahwa wah seluruh bangsa Israel ini berbuat salah nih seluruh bangsa Israel ini adalah orang-orang yang berdosa tidak demikian tidak demikian ya ternyata di dalam di dalam sekian bangsa Israel yang berbuat dosa ada juga orang-orang yang benar hidup benar di hadapan Tuhan hidup yang salah di hadapan Tuhan ya jadi mereka yang hidup yang benar hidup yang salah di hadapan Tuhan mereka pun ikut terangkut menjadi mendapatkan hukuman yang sama dengan orang-orang yang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan mereka diangkut ke Babel nah Nebu Kanesar itu mengapa memilih pemuda-pemuda salah beberapa pemuda bangsa Israel yaitu keturunan dari Raja keturunan dari bangsawan itu karena Nebu Kanesar memerlukan orang-orang untuk membangun untuk membantu dalam pemerintahannya dia nah seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari nah tahukah umur berapa Daniel ketika ditawan dia baru berumur 16 tahun kita bayangkan Daniel baru berumur 16 tahun berarti adalah masa remaja ya Daniel bersama teman-temannya itu nah kalau masa remaja umur 16 tahun berarti dia itu adalah masa mereka masih dalam pertumbuhan masih mencari jati diri mereka kemudian mereka juga mempunyai masih mempunyai emosi yang labil masih mencontoh mencari apa mencari identitas diri ya masih mengidolakan orang lain seperti itu kalau masa remaja ya masih goyang ya nah tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Daniel dan ketiga kawan ini usianya jangan salah loh baru 16 tahun ya mereka dibawa ke dalam suatu negeri yang asing ya dibawa ke suatu negeri yang asing kalau Bapak Ibu sudah dari menjadi seorang menjadi seorang tawanan apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah dari jadi tawanan tentu kita berharap kita ada rasa takut ya takut disiksa kemudian ada rasa ada kekhawatiran bagaimana kehidupan mereka ya mereka takut hidup menderita ketika ditawan menjadi budak kemudian ya tentu saja sebagai budak dia mengharapkan bahwa mendapatkan suatu kehidupan yang baik ya kehidupan yang nyaman apalagi pemuda itu adalah seorang keturunan raja dan dari bangsawan dimana mereka hidup nyaman enak ya seperti itu nah demikianlah kemudian dan mereka dibawa ke dalam satu lingkungan yang sama sekali tidak mengenal Allah dimana kita tahu di Babel itu banyak penyembahan kepada berhala-berhala ya itulah lingkungan yang harus dihadapi oleh pemuda-pemuda Israel dengan budaya dan adat istiadat yang tentu berbeda dengan adat istiadat bangsa Israel ya jadi kita bisa bayangkan kondisi-kondisi seperti itu nah Bapak Ibu saudara-saudari Raja Babel Nebukanesar setelah memilih mereka boleh saudara-saudari buka di kitab Daniel ya memilih pemuda yang tidak bercelah yang berperawakan baik yang pintar yang memahami berbagai-bagai hikmat berpengetahuan berpengetahuannya banyak mempunyai pengertian tentang ilmu orang yang cakep untuk bekerja dalam istana Raja ya dan mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasdim ya mereka itu diperlakukan baik oleh Raja Babel dan diberikan fasilitas yang baik ya diberikan apa sama makanan dan minumannya sama seperti Raja ya kita tahu ya sudah tahu ya bahwa santapan Raja dan diberikan anggur untuk pemuda-pemuda itu nah Bapak Ibu saudara-saudari tetapi apa yang terjadi dengan Daniel dan ketiga kawannya kenapa ya mereka menolak untuk menyantap santapan Raja dan minum anggur mengapa mereka menolak bukankah itu kebaikan Raja dan bukankah itu sesuatu yang menyenangkan ya mendapatkan makanan yang enak bisa minum anggur yang mungkin bangsa Israel yang lainnya tidak akan mendapatkan pelayanan seperti ini ya seakan-akan itulah kebaikan Raja yang diberikan kepada Daniel ketiga kawannya maupun pemuda yang lainnya namun ada sikap yang berbeda daripada Daniel dan ketiga sahabatnya itu yaitu mereka berjaga-jaga kenapa demikian luar biasa sekali Daniel dan ketiga sahabatnya itu mendapatkan pendidikan tentang Tuhan yang benar ya hukum dan peraturan Tuhan itu yang benar pengertian yang benar dan Daniel menyadari ketiga kawannya itu menyadari mengapa mereka ada di Babel yaitu karena dosa karena dosa mereka ada di Babel oleh karena itu Daniel bersama ketiga kawannya di dalam tujuan hidup mereka sekalipun mereka dalam pembuangan di Babel mereka ingin hidup pesale ingin hidup benar dan memuliakan nama Tuhan itu itu tujuan hidup mereka itu yang mereka pegang ya karena mereka menyadari ini karena dosa mereka di Babel tidak menyembah Tuhan melakukan yang jahat tidak melakukan yang benar tidak mengikuti peraturan Tuhan oleh karena itu Daniel bersama tiga kawannya punya tujuan di Babel dia tidak mencari masa depan di Babel dia tidak mencari untuk kesenangan dirinya tetapi dia punya tujuan hidup yaitu hidup saleh dan benar takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dia membawa nama Tuhan di dalam kehidupannya Daniel dan ketiga kawannya itu menyadari bahwa di dalam lingkungan yang baru itu iman mereka itu memiliki tantangannya ada tantangan yang harus mereka hadapi dengan iman kepercayaan mereka ya karena mereka tinggal di lingkungan penyembah berhala dengan budaya yang asing dan gaya hidup yang berbeda sedangkan kita tahu bahwa orang Israel pada waktu itu kan tidak boleh bersama-sama dengan orang kafir baik mereka makan bersama itu tidak boleh nah kemudian oleh karena itu Daniel sekalipun berada di dalam Babel dia berjaga-jaga dia menjaga iman terus berusaha mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yaitu agar tidak menyajiskan dirinya kita baca dulu ya Daniel pasal 1 et 8 Daniel pasal 1 et 8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya ya dia tidak mau menajiskan dirinya karena makanan raja itu berupa daging santapan raja itu tidak tahu daging apa mungkin kita tahu bahwa bangsa Israel itu banyak hewan yang tidak boleh dimakan karena itu sesuatu yang majis dan yang selanjutnya kemungkinan sudah dipersembahkan kepada berhala berhala ya kedua yaitu anggur kita tahu anggur itu memabukan membuat orang menjadi happy-happy terhuyung-huyung tetapi membuat orang menjadi lupa diri Daniel tidak mau melakukan hal ini karena apa ini merupakan walaupun ini kebaikan dari raja tetapi merupakan asimilasi daripada raja maksud asimilasi raja itu apa agar Daniel melupakan identitas dirinya sebagai orang yang percaya Tuhan dan melupakan identitas bangsanya dan budayanya itu maksud daripada raja agar Daniel bersama ketiga kawannya dan pemuda yang lainnya itu bisa mengikuti masuk dalam kehidupan Babel oleh karena itu mereka diganti namanya sebenarnya nama Daniel Hananya Ajaria dan Misael itu mempunyai arti yang bagus semuanya ada kata Tuhan Daniel itu artinya Tuhan Hakimku Hananya mendapat belas kasihan dari Tuhan Misael siapakah Allah itu Ajaria Yehuvai itu adalah penolong bagus tapi semua diganti dengan nama Babel yang semuanya memakai nama Dewa-Dewa Babel ya seperti Daniel namanya Belsasar itu artinya Bel itu adalah Raja Dewa Babel Misa ada unsur Dewanya Medrog terus kemudian Abednego Nego itu juga nama Dewa Babel kemudian Sadrak ada nama Dewa Babel yaitu hamba dari aku di sini adalah bukan aku saya tapi aku bulan Dewanya Babel jadi semua diganti itu semua agar mereka itu bisa mengikuti kehidupan dan hidup di Babel itulah yang disebut dengan asimilasi ya kalau kita baca tentang apa tentang apa makanan minuman itulah yang mereka sodorkan yang kelihatannya merupakan sebuah kebaikan tetapi sesungguhnya itu bisa mencelakakan sehingga mereka melakukan sesuatu yang najis dan anggur itu menyenangkan mereka kita tahu anggur bisa membuat orang mabuk, lupa diri, kecanduan dan lain sebagainya membuat orang bertestemporal bersenang-senang lupa akan siapa diri mereka ya nah daniel dia menetapkan hatinya kenapa daniel bisa menetapkan hatinya demikian karena daniel mengerti mengerti firman Tuhan dia memahami kehendak Tuhan memahami benar dan salah dan apa yang akan terjadi oleh karena itu daniel berketetapan hati jadi di dalam kehidupan kita jika kita mau berketetapan hati hendaklah kita memahami dan mengerti firman Tuhan jangan asal kata boleh ini boleh ini tidak boleh tanpa pengertian dalam kehidupan kita di dalam memahami firman Tuhan kita harus mengerti dengan benar dengan baik baru kita mempunyai kekuatan untuk menetapkan hati kita dan untuk mempunyai tekat di dalam kehidupan kita untuk dan mempunyai kekuatan untuk menjalankan apa yang Tuhan firmankan ya seperti itu nah Bapak Ibu Saudara-saudari inilah yang yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya yang berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain ya apakah ketetapan Daniel dan iman yang mereka tunjukkan kepada kepada orang lain berbeda dengan yang lain itu tanpa resiko ada resikonya ya jadi ketika Daniel menetapkan dirinya untuk tidak mengikuti aturan yang ada di Babel ya dia mempunyai resiko dan yaitu dia siap untuk mengorbankan dirinya ya kita tahu resikonya itu bukan hal yang kecil tetapi nyawa nyawa yang harus jadi korban itu adalah nyawanya ya jadi ada resikonya seperti itu nah saudara-saudari bagaimana dengan kita maukah kita mempunyai pengerti yang benar kemudian kita punya tekat tetapi siap tidak dengan resiko yang akan kita hadapi ya ketika kita menjalankan firman Tuhan ketika kita taat melakukan firman Tuhan ada kadang ada satu pengorbanan yang harus kita berikan ya seperti itu ya nah inilah yang yang dilakukan oleh Daniel kita tahu Daniel akhirnya menghadap kepada pemimpin pegawai istana untuk hanya memberikan sayur dan air kalau kita pikir orang biasanya makan sayur dan air itu diit ya supaya badannya itu kurus tapi Daniel dengan berani dengan iman dia hanya meminta sayur dan air harus di dalam hatinya tidak ada rasa khawatir apa menguatkan ya menguatkan dirinya berketetapan kan kita tahu di ayat 8 dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya ya seperti itu nah pegawai kepala pegawai istana itu ada rasa kekhawatiran dan Daniel dengan bijaksana mengatakan kepada kepala pegawai istana agar boleh menguji selama 10 hari ada iman di dalam hati Daniel apa yang dilakukan oleh Daniel adalah sesuatu yang benar oleh karena melakukan sesuatu yang benar dia berani untuk mengambil resiko itu yang di luar jangkauan manusia orang makan sayur dan air tapi bisa gemuk bisa sehat karena apa karena Allah ada Allah di dalamnya yang menyertai ada kuasa yang bekerja karena Daniel melakukan hal yang benar dia tidak menyajiskan diri tetapi melakukan ini dia mentaati firman Tuhan menguduskan dirinya di hadapan Tuhan oleh karena itu kuasa Tuhan bekerja kuasa Tuhan bekerja ternyata setelah lewat 10 hari bayangkan hanya 10 hari loh itu mereka itu kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang memakan santapan raja dan hal itu kita tahu bahwa Tuhan mengarniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu ingat ya dia baru 16 tahun nah oleh karena itu Tuhan bukan itu saja memberikan hikmat kepada Daniel luar biasa hikmatnya 10 kali lipat daripada yang lain tapi saudara-saudari kita harus tahu ya ada iman ada perbuatan yang dilakukan Daniel tetapi di sini sebenarnya yang Tuhan ingin tunjukkan adalah bahwa Tuhan menyertai Daniel dia memberikan kekuatan kepada Daniel bahwa Allah ada beserta dengan dia ketika dia melakukan yang benar Allah tunjukkan kuasanya kepada Daniel dan yang kedua Tuhan pun ingin menunjukkan bahwa Daniel itu berbeda karena ada Allah di samping Daniel yang berserta dengan Daniel jadi sekalipun Daniel berbuat yang berbeda dia pun berbeda dari yang lain ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Daniel dan ketiga temannya itu hikmatnya bahkan Daniel diberikan satu kelebihan berbagai penglihatan dan mimpi jadi saudara-saudari bisakah itulah apa dimana Daniel bisa menunjukkan menjaga identitas dirinya sebagai umat Tuhan ya dia tunjukkan identitas diri dia sebagai umat Tuhan bagaimana dengan identitas kita sebagai umat Tuhan apakah ketika kita percaya kepada Tuhan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan bisa melakukan menunjukkan kita seorang yang yang percaya pada Tuhan ya misalnya kita beribadah pada hari sabat saya orang Kristen saya beribadah pada hari sabat ya saya kemudian karena di dalam kehidupan kita itu ada banyak tantangan baik di dalam pekerjaan kita ya tantangan di dalam kehidupan anak-anak bersekolah dalam pergaulan dan mungkin misalnya adalah tentang hari Natal dimana hari Natal pun merupakan satu tantangan bagi orang yang tidak merayakan hari Natal ya ada seorang saudara dia di dalam satu pekerjaannya kemudian dia harus teman-temannya semua merayakan hari Natal tetapi dia tidak bisa merayakan hari Natal dia merasa malu merasa tersisi dia tidak tahu harus berkata apa kepada teman-temannya ketika dia tidak harus tidak merayakan tidak merayakan hari Natal ada perasaan yang yang tidak nyaman ya kalau ada perasaan yang tidak nyaman kemudian kalau dia dia menceritakan kepada teman-temannya dia harus menjelaskan bagaimana dia tidak tidak merayakan hari Natal kemudian mungkin ada teman-teman yang menilai dia adalah sebagai seorang yang munafik sebagai orang yang sok suci sebagai seorang yang lebih benar dan lain sebagainya jadi dalam kehidupan ini ada banyak tantangan yang harus kita hadapi ya itu yang biasa menjadi yang biasa tercetus ya dalam kehidupan kekristenan ya kehidupan yang harus dihadapi orang Kristen celahan-celahan seperti itu baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan sebelumnya kita akan baca dulu dah di kitab Roma ya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 Roma pasal yang ke-12 ayat 2 Roma pasal 12 ayat 2 ya saya bacakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah apa yang baik apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya jadi di dalam kehidupan kita ada perbedaan karena kita melakukan perbedaan itu karena kita melakukan firman Tuhan bukan tidak melakukan firman Tuhan ya sekalipun ada tantangannya ya sosuci sempurna dan lain sebagi biasanya hal-hal yang seperti itu yang akan menjadi tantangan tetapi kita harus belajar kepada Paulus yaitu menceritakan bagaimana apa apakah yang dapat memisahkan kita daripada Kristus apakah penganiayaan apakah kesesakan itu tidak akan bisa memisahkan kita daripada Kristus ya saudara-saudari jadi saudara-saudari adakah yang dapat memisahkan kita ketika ketika kita mau taat kepada Tuhan ya mau menjalankan perintah Tuhan yang menguduskan untuk hidup benar di hadapan Allah karena kita tahu bahwa orang benar hidup oleh iman dan dipimpin oleh iman terakhir kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 17 sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan mengimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman ya orang benar akan hidup karena sudah waktunya ya saudara-saudari ya bahwa di dalam menjalankan perintah Tuhan itu kita bisa tertekan bisa tersisi kita bisa malu kita bisa marah kita bisa terlupa seperti itu tantangan di dalam kita menjalankan perintah Tuhan ya banyak sih sebenarnya contoh tapi itulah tantangan ya ketika kita harus taat dan menjalankan kebenaran daripada Tuhan sekian renungan firman Tuhan malam hari ini